Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A SDIT Al-Furqan Selawi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat belajar melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Meskipun dalam jaringan tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Karena belajar itu tidak harus di sekolah tetapi dimanapun tempatnya kita belajar. Di sawah pun kita juga bisa belajar. Di kebun, di rumah. Jadi kita bisa belajar dimana saja. Dengan media apa saja. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tepatnya subtema 3, emuatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran bisa kalian buka buku Bupena kalian halaman 102 yang paling bawah yaitu tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Silahkan kalian bisa buka buku Bupena kalian. Tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul fatihah. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul fatihah kita, kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Dalam mempelajari apa yang akan kita pelajari. Jadi nanti akan Ustaz tampilkan video tentang udara bersih bagi kesehatan. Jadi kalian juga siapkan alat tulis kalian. Kemudian buku Bupena bisa dibuka halaman 102. Nah nanti di tengah-tengah video akan ada soal. Akan ada soal yang harus kalian tulis dan di akhir nanti harus kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah selesai tugasnya di foto kemudian dikirimkan ke WA-nya Ustaz. Paham ya? Silahkan kalian mengamati dan mempelajari melihat dengan sersama video yang akan Ustaz tampilkan berikut. Selamat belajar. Menemukan informasi dan kosa kata baru dalam teks. Katanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama apa? Apa adalah untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan di kelas. Itu kan sesuatu yang saat terjadi saat itu juga. Dimana? Di kelas. Di kelas kamu sedang ngapain? Itu adalah untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Bisa kejadian saat ini yang sedang dialami atau yang akan datang. Contoh, kejadian yang sudah dialami. Dengan kata tanya apa? Apa yang sudah terjadi pada Ananda Rifqi tiga hari yang lalu. Tiga hari yang lalu itu kan menunjukkan kata lampau. Kemudian yang sekarang, apa yang sedang kamu lakukan. Nah itu kan berarti sekarang, saat ini juga. Atau yang akan datang. Apa yang akan kamu lakukan nanti setelah pulang sekolah. Itu menunjukkan kata tanya apa untuk nanti. Untuk yang akan datang. Setelah pulang sekolah, kalian mau ngapain? Kemudian ada kata tanya siapa. Itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang menulis di buku ini? Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kapan? Kapan untuk menanyakan suatu waktu terjadinya suatu peristiwa? Kapan anak-anak SD IT Al-Furqon bisa masuk tatap muka lagi? Ini menanyakan kapan. Berarti jawabannya adalah bisa tanggal, bisa hari, bisa bulan. Karena menanyakan kapan. Seperti yang sudah saya terangkan, sebelum kita daring ketika kita tatap muka di kelas. Kita kenal dengan istilah 5W plus 1H. Bisa kalian buka lagi buku kalian. Lanjut. Bagaimana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa? Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa? Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa? Yang pertama, di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa? Di mana anak-anak SD IT Al-Furqon ketika belajar? Ada yang di rumah, ada yang di sawah misalnya. Ini menunjukkan suatu tempat. Menanyakan tempat terjadinya sesuatu. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa? Mengapa anak-anak SD IT Al-Furqon belajar dari rumah lagi atau BDR? Karena ada pasien terjangkit positif COVID-19 di sekitar lingkungan sekolah. Ini misalnya. Jadi kalau ada kata-tanya mengapa, ini pasti jawabannya karena. Kemudian yang keenam yaitu bagaimana, how? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana keadaan ayah Rudy sekarang setelah jatuh dari sepeda motor? Ini kan menanyakan peristiwa. Jadi bagaimana? Lanjut. Bacalah tes berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah buap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah buap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidu, dan penggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan pacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktifitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimatannya seperti berikut. Nah, dari teks tadi bisa diambil beberapa pertanyaan. Ada dari kata apa dan bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya ada di kalimat yang tadi. Yaitu kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kan ada di kalimat teks tadi. Kemudian bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Ya, jadi ada juga dalam teks. Kalian membuat pertanyaan dari kata apa dan bagaimana yang jawabannya ada dalam teks tersebut. Selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakan penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum ketahui maknanya. Jika ada kata yang belum tahu maknanya, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut kosa kata beserta maknanya yang terkait dengan teks tersebut. Selanjutnya, menandai informasi pada teks yang dibaca kemudian menceritakannya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Langkah-langkah menandai informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, berilah tanda informasi-informasi penting pada teks. Kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Ketiga, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya terkait dengan teks. Yang keempat, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada pertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain. Ayo, bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan saksama. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih sikap. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks dalam post. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks dalam post. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks post antara lain. Pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Kedua, menjelaskan secara terperinci. Yang ketiga, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Ayo, ceritakan informasi yang dapat kamu temukan dengan membaca poster berikut. Ini soal pertama, silahkan ditulis di buku tulis kalian. Apa yang dapat kamu ceritakan atau informasi apa yang ada dalam poster ini? Informasi mengenai apa? Dari gambar ini, ada informasi apa? Ini pertanyaan yang pertama. Ustaz Tulangi, informasi yang dapat kamu temukan dengan membaca poster ini, yaitu apa? Ini pertanyaan pertama. Silahkan ditulis, kemudian nanti dijawab di buku kalian. Soalnya juga ditulis. Ustaz Tulangi soalnya. Informasi apa yang dapat kamu temukan dengan membaca poster ini? Kalau terlalu cepat, bisa diulangi lagi. Lanjut. Selanjutnya, menceritakan kembali cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kedua, tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Ayo, lakukan kegiatan yang ada di buku Bupena, jilid 5A, tema 2, sub-tema 3, halaman 144. Nah, ini tugas berikutnya, yaitu kalian menceritakan kembali cerita bergambar tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan yang ada di buku Bupena 5A, tema 2, sub-tema 3. Ada di halaman 144. Jadi, kita dilompat halaman. Silahkan kalian buka halaman 144 untuk mengerjakan tugas dari Ustadz. Biatanya berupa, menceritakan kembali cerita bergambar tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, itu adalah tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Jadi, tugasnya tadi ada di tengah video satu pertanyaan, kemudian ada di halaman 144. Itu udara rinciannya, silahkan dibuat di buku tulis kalian, kemudian nanti di foto. Kemudian, soal ketiga, atau tugas ketiga, yaitu bagaimana langkah menandai teks. Bisa tulangi, bagaimana langkah menandai teks. Tadi sudah ada di penjelasan. Kemudian, soal yang keempat, bagaimana cara menceritakan kembali teks cerita. Tadi juga sudah ada di penjelasan. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di videonya. Oke, terima kasih sampai sini, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.